Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang Cara mengatasi untuk Network Identification Network Yang terjadi pada Windows 10 Sebenarnya untuk masalah ini itu tidak hanya terjadi pada Windows 10 Namun bisa terjadi juga pada Windows 11, Windows 7, dan Windows XP Nah, untuk cara ini atau masalah ini Apa sih, kenapa terjadi sih? Jadi untuk masalah ini terjadi karena Si komputer ini tidak bisa mengidentifikasi Jenis jaringan atau IP internet Yang mereka dapatkan dari ISP atau router teman-teman Jadi si router itu memberikan ISP IPA, kemudian komputer teman-teman ini mendapatkan IPB Nah, IPB ini biasanya didapat karena Setup atau konfigurasi yang dilakukan teman-teman pada komputer Saya misalkan seperti ini dulu Sebelum kita masuk ke caranya, kita bahas dulu Saya buka CMD Nah, pada CMD ini saya masukkan IPConfig Nah, pada IPConfig ini saya mendapatkan IP internet itu Ini ya 8.2 gitu Nah, maka ia terjadi itu Undantifikasi Network Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Mengatasinya sih cukup mudah Silahkan teman-teman Masuk pada bagian jaringan ini Klik dulu Ini arahkan karsernya ke network Teman-teman ya Kalau misalkan pakai LAN juga Arahkan ke LAN-nya Nah, kemudian klik kanan pada mouse Buka Open Network and Internet Settings Nah, di sini Silahkan teman-teman klik pada Ethernet Nah, pada Ethernet ini silahkan klik pada Change Adapter Option Nah, pada Change Adapter Option Silahkan teman-teman pilih Ya, pilih Internet mana Misalkan kalian menggunakan Wi-Fi Yuk, kalian klik Wi-Fi gitu Kemudian kalau kalian menggunakan LAN Cable Ya, klik Network Cable gitu Ini saya Ini virtual box Jadi, nggak berfungsi Kembali ya Misalkan teman-teman pakai kabel LAN Nah, maka teman-teman klik pada Network Cable Namun kalau teman-teman pakai Wi-Fi Pakai pilih yang Wi-Fi Nah, di sini karena saya menggunakan Wi-Fi Maka saya klik pada Wi-Fi Kemudian klik kanan kembali pada mouse Nah, jika sudah diklik Pilih Properties Nah, teman-teman sudah masuk pada Properties ini Nah, setelah masuk Arahkan pada Internet Protocol version 4 Klik Nah, seperti ini Dan teman-teman klik pada Ininya ya, di sini Teman-teman double-klik Nah, seperti ini Nah, ini saya contohkan dulu Bahwa ini itu nggak ada internetnya Nah, saya buka YouTube Nih, nggak ada internetnya Nah, ini nggak ada internet Nah, karena dia terjadi undantifikasi network Nah, kita balik lagi ke sini nih Nah, setelah sampai sini Silahkan teman-teman klik pada Obtain an IP address automatically Nah, pada DNS-nya juga pilih Obtain DNS server address automatically Nah, jika sudah klik OK Kemudian OK Nah, setelah itu kita tunggu Wi-Fi-nya mengidentifikasi Nah, dia sudah masuk Dan dia sudah ada internet harusnya Kita lakukan IP config dulu Tadi kita mendapatkan 8.2 ya Kita tadi mendapatkan 8.2 Maka kita ping lagi Kita config, IP config lagi Nah, ternyata IP internet dari Wi-Fi saya Itu 7.143 Sedangkan tadi IP komputer saya adalah 8.2 Jadi dia tidak mau terhubung Nah, ini untuk YouTube sudah terbuka ya Sudah YouTube sudah terbuka YouTube sudah terbuka Jadi bisa teman-teman pakai Nah, ini sudah terbuka Ini juga bisa membuka menggunakan IP internet Bisa pakai Google juga Nah, di sini dia sudah terbuka Jadi caranya mudah ya Teman-teman silahkan lakukan Klik kanan pada Ini jaringannya Nanti dipakai Wi-Fi atau pakai kabel Klik kanan saja Kemudian open network internet setting Pilih pada ethernet Nah, setelah itu change adapter option Lalu pada ini Kalian Teman-teman pilih Menggunakan kabel atau menggunakan Wi-Fi Misalkan menggunakan Wi-Fi Klik pada Wi-Fi Kalau menggunakan ethernet Klik pada ethernet Kalau menggunakan kabel ya Nah, karena di sini saya menggunakan Wi-Fi Maka saya klik pada Wi-Fi Kemudian klik kanan pada mouse Pilih properties Pilih internet protocol version 4 Double click Klik dua kali ya pada mouse Kemudian pastikan pilih Pilih pada obtain IP address automatically Pada DNS juga pilih Pilih obtain DNS server automatically Setelah itu klik ok Ok lagi Nah, setelah itu Identifikasi network Sudah bisa teratasi Nah, teman-teman bisa mulai buka youtube Atau buka file dan lain-lain Internet ya Oke, mungkin itu saja Untuk panduan cara mengatasi Identifikasi pada Network pada Windows 10 Semoga bisa Bermanfaat Dan sampai jumpa di Next video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di